Intro Baiklah, mungkin peran terakhir ya Juga ini sudah masuk Dari saudara atau saudari ya Bunda Aisyah dari Mamban Apa pertanyaannya Bunda Aisyah? Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, saya mau bertanya Apa perbedaan ikhlas Dan rida Kemudian apakah memiliki makna yang sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah mengirim pertanyaannya Kepada kami lewat whatsapp Rida dan ikhlas Satu ikhlas dan rida Memang ada kemiripan Tapi masing-masing itu sebenarnya Babnya beda Kalau ikhlas itu bab Dalam ibadah itu Kita beribadah Bukan untuk dipuji orang Tapi semata-mata Untuk agar diridai oleh Allah Semata-mata lillahi ta'ala Itu namanya ikhlas Lawanan daripada ikhlas Itu riyak Jadi sekarang saya sholat Allahu Akbar Supaya orang memuji Itu namanya riyak Tidak ikhlas Tapi Allahu Akbar Semata-mata lillahi ta'ala Itu namanya ikhlas Jadi ikhlas itu babnya Kita beribadah Ataupun beramal kebaikan yang lain Bersedekah dan lain sebagainya Itu semata-mata Agar Allah subhanahu wa ta'ala Meridui kita Itu namanya ikhlas Bukan dengan tujuan Agar dibilang Masya Allah ini ahli ibadah Itu namanya ikhlas Ada pun riyak Itu babnya pada qadat dan qadar Ya Jadi kita mengalami Musibah Atau mengalami masalah Yang berat Atau mungkin ada barang kita yang kecurian Atau penyakit yang menimpa kita Kita riyak Riyak disini artinya Kita tidak protes Atau keberatan Dengan ketetapan Allah Yang sudah menetapkan Bahwa kita sakit saat ini Misalnya Itu namanya riyak Jadi kita sakit yaudah Kita jalani Kita berobat Dan terus memohon ampun kepada Allah Memohon penyembuhan dari Allah Itu namanya riyak Tapi kalau ya Allah Dosa saya apa selamanya Kenapa kau membuat Kenapa begini Kenapa saya kurang apa Itu tidak riyak namanya Ya itu tidak boleh Atau misalnya dia orang sudah berusaha Lalu gagal Stres dia Gila dia Semua dihancurin Sia-sia Itu namanya tidak rida Dengan apa yang sudah Allah Takdirkan kepadanya Tapi kalau dia berusaha Sekuat tenaga Kemudian dia berhasil Alhamdulillah Dia gagal pun Apa dia bilang Ya Apa yang diinginkan Allah Itulah yang terjadi Dan apa yang diinginkan Allah Itulah yang lebih baik Dari apa yang kita inginkan Pasti ada hikmahnya Nah kan seperti itu Itu namanya rida Tapi kalau sudah sampai Insya Allah sampai masuk Keselak alas Sampai semua orang disumpah senak Nah itu sudah Bukan rida Ya mudah Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Hamba-hambanya Yang ikhlas Dalam beramal kebaikan Dan juga Meridai Rida dengan apapun Yang ditetapkan Ditaktirkan Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin